Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gak bosen-bosennya gue ucapin kepada kalian Selamat pagi, selamat siap, selamat sore, dan selamat malam Dan apa yang gue ceritain sekarang di acara Cerita Rakyat, Legenda, Mitos, dan Mitologi yang berada di Indonesia Tapi sebelumnya kita intro dulu Cerita Rakyat, Legenda, Mitos, bahkan Mitologi yang di Indonesia Yang berada di sejarah kusantara Jangan pernah kalian jumpa ke dan jangan pernah kalian hilang Karena adat budaya bahkan semua tentang sejarah Indonesia Itu berada di Peradabaya Indonesia Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Mas Tenten di acara baru kami Mas Tenten Oke teman-teman, Mas Tenten, sahabat cerita rakyat yang berada di rumah di sana Yang saya mau ceritakan kali ini adalah sejarah tentang Putri Harimau Silimbangi Maksudnya bukan tentang Rara Santang, atau bukan tentang Kian Santang, atau bukan tentang pangkeran Cakrabuana atau Walang Tuzang Putri Harimau Silimbangi adalah cucu dari Prabu Silimbangi Dari sebuah sejarah yang kemarin saya ceritakan di episode Maung Panjalu Nah ini ceritanya tentang Bumbang Larang dan Bumbang Kacanak saat mereka menjadi dewasa Seperti ini teman-teman Jadi, Bumbang Larang dan Bumbang Kacanak ini diberi piritah oleh Pakainya, Prabu Silimbangi Untuk mendirikan sebuah kerajaan di sebuah hutan yang berada di daerah Garut Yaitu di, tepatnya di desa Pamungkuk, hutan larangan bernama Hutan Sancam Seperti itu teman-teman Kalau kalian orang Garut, atau kalian orang Sancam, pasti kalian mungkin tahu Karena ini cerita rakyat, dan ini mitos yang berada di sana Jadi, seperti ini teman-teman ceritanya Ketika Bumbang Larang dan Bumbang Kacanak sampai di hutan tersebut Terpikirkan oleh kalian semua bagaimana cara membuat kerajaan Karena kerajaan itu harus ada rakyat, ada parti, ada prajurit, bahkan ada semua orang yang ada di hutan Tapi di Sancam itu, tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa hanya hutan belanggar Seketika Bumbang Larang dan Bumbang Kacanak bingung untuk membuka kerajaan kecil yang ada di Sancam Kerajaan Rimo yang ada di Sancam Akhirnya, di sini cerita awal ingin berdirinya sebuah kerajaan yang ada di Sancam Jadi Bumbang Larang dan Bumbang Kacanak, mereka melakukan perkawinan inses Ya, inses, you know inses? Perkawinan sedara Perkawinan sedara ini dilakukan karena mereka ingin memiliki keturunan demikian rakyat yang di sana Begitu seperti yang ada di mitos-mitos yang ada di sebelumnya Jadi Bumbang Larang dan Bumbang Kacanak ini melakukan perkawinan inses atau perkawinan sedara Dan yang akhirnya mereka memiliki putri Nah, tetapi putri itu dititipkan kepada manusia Siapa manusianya? Pada seorang warga yang berada di desa tersebut Di desa sebelum hutan Sancam di sana Nah, pas dititipkan di sana Dua ibu dan dua ibu-ibu Bapak-bapak dari ibu-ibu ini Kedua orang ini memiliki anak juga Laki-laki, teman-teman Yang seumuran Anaknya dari Bumbang Larang dan Bumbang Kacanak Masih sangat bayi sekali Masih sangat orok sekali Nah, Bumbang Larang dan Bumbang Kacanak Tepatnya Bumbang Rangcananya Itu menitipkan dan menaruh Bayinya tersebut yang berbentuk manusia Tetapi karena mungkin itu seliman mereka Karena lahirnya itu Diberikan kepada manusia Diurusi pada manusia Dua manusia tersebut Dan umur mereka Ketika anak Ketika orang desa ini memiliki anak juga Laki-laki yang sangat Sama umurnya dengan Anak dari Bumbang Kacanak Akhirnya Si orang desa ini Mengambil Tiba-tiba menemukanlah Bayi-bayinya Bumbang Kacanak ini Akhirnya jadi Diburusi oleh mereka Stadius oleh mereka Sang Orang atau sang manusia ini Menemukan Tidak ada Tidak ada yang Ditinggalkan Siapa dan dari mana Bayi tersebut Mereka bertanya-tanya Ini bayi siapa Dari mana Tiba-tiba ada di depan rumah mereka Cuma hanya sebuah kalung Gigi Macar itu Yang ditirikan di kalungi Oleh anak bayi tersebut Nah Pengen tahu Cerita lanjutannya Bagaimana Dan siapakah Anak perempuan ini Jangan kemana-mana Masya Revision selanjutnya Jangan lupa komentar Jangan lupa subscribe Dan jangan lupa like Sekali lagi Jangan klik-klik Buat like Jangan lupa subscribe Yang sudah subscribe Bisa komentar di bawah Dan bisa request Cerita apa yang mau saya ceritakan Dan parah tetap di Fast Entertainment Cerita rakyat Banyak indah Mitos dan mitologi Musantara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih